selamat menikmati 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 ini kira-kira masih ada 50 lagi berarti kira-kira 250 airnya sampai cepat itu ini saya mau bentuk-bentuk ya saya sudah siapin air ya untuk memproposinya selamat menikmati oke bentuklah seitu ya seakanannya seterusnya dan menurut bentuk selera masing-masing ya oke sobatku sudah selesai ya giling-gilingnya bentuknya jadi segini banyak sekarang saya mau repus mau direpus ya oke ini airnya sudah mendidih sehingga 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 oke 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 sempat-sempat direbus ya ini sampai mengapung ya baru diangkat Nah itu udah mulai naik ya Hai tapi jangan langsung diangkat biarin dulu matang dulu ya Selamat menikmati Oke ini kira-kira sudah ya udah ada yang masak 10 menit saya mau angkat matikan api ini nanti kalau dingin mengkilat ya cantik selamat menikmati oke sekarang mau buat kuahnya ya oke sobat-sobatku ini yang buat apa namanya mau buat kuahnya ya ini lupa tadi sorry gula merahnya ini asemnya sudah saya itu kasih air ya terus saya peres Oke ini bumbunya saya mau blender ini di sandri dulu ya oke 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 hai 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 satu Hai rebutnya ma buat kuahnya 350 air tergantung ya membuat banyak sedikitnya gula tergantung ya tergantung ya tergantung ya tergantung ya tergantung ya tergantung ya oke dimasak sampai matang air asam oke teman-temanku kuahnya sudah mendidih dimasak ini kira-kira 10 menit coba ini rasanya asam manis tergantung masing-masing seleranya ya pedas oke ini sudah 10 menit saya mau matikan napi dan disaring ya oke teman-temanku ini sudah saya masuk 10 menit ya ini saya mau saring oke saya mau saring oke 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 selamat menikmati oke sekarang mau goreng tempe nya sekarang mau goreng tempe nya ya cantik sekali ya menggilat selamat menikmati 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 selamat menikmati